Intro Memberikan rangkaian bunga bagi keluarga atau kerabat sebagai ucapan selamat masih menjadi tradisi bagi sebagian warga. Salah satunya yang dilakukan Vini warga kota pematang siantar ini. Dirinya memesan berbagai jenis bunga untuk dijadikan buket sebagai hadiah bagi keluarganya. Meski harga bunga yang dipilih sedikit naik dibandingkan hari biasa bukan masalah bagi dirinya. Pasalnya untuk satu rangkaian bunga yang dipesan ini dihargai 200 ribu rupiah. Kalau satu rangkaian segini berapa pak? Ini aku bajunya 200 ribu pak. 200 ribu? Jelang natal kiosk-kios bunga tangkai yang ada di jalan perdeka kota siantar ini dipadat di pembeli. Bilir mudik pembeli terus berdatangan untuk mencari bunga hidup yang diinginkan. Biasanya kiosk-kios bunga ini menyediakan berbagai jenis bunga tangkai seperti bunga mawar, bunga salju, bunga tekwa, ester, dan sedap malam. Dengan berbagai warna dan didatangkan dari Kabupaten Karo dan sebagian Pulau Jawa. Selain membeli pertangkai beberapa warga juga memanfaatkan jasa pembuatan buket bunga sebagai hadiah. Menurut salah satu pedagang bunga tangkai yang telah berjualan sejak puluhan tahun, Mak Jeffrey, kiosknya mulai rame didatangi pembeli sejak seminggu terakhir. Meski hari natal dirinya mengaku tidak begitu tinggi menaikkan harga. Dicontohkan untuk bunga salju berbagai warna tetap 25 ribu per tiga tangkai. Sedangkan bunga mawar 9 hingga 12 ribu per tangkai sesuai kualitas mawar. Lebih lanjut dirinya tidak memungkiri jika pada momen hari raya natal ini penjualan bunga di kiosknya cukup ramai. Dan keuntungan yang diperoleh pun lumayan. Lumayan deh, dapat berat. Kok kalau harga? Harga naik. Emang naik dari? Dari Tungjahe, dari Jawa. Pak contohnya kalau mawar setangkai yang sebelumnya berapa harganya? Rp 8.09.000. Sekarang? Sekarang 10.12.500. Oh 10.12.500? Iya. Sebelumnya pada awal musim pandemi COVID-19 Melanda, Indonesia dan kota Siantar, para pedagang bunga ini sempat mengalami keterburukan, bahkan sempat merugi hingga puluhan juta rupiah, akibat tidak pernah menerima pesanan. Salah satu faktor yaitu tidak pernah ada kegiatan pesta, baik itu pernikahan, selamatan, atau acara pesta yang lain, yang selama ini memesan bunga. Dari Kota Pematang Siantar, Arirat Maja, melaporkan. Terima kasih telah menonton!